Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Episode ke-11 Di ceritanya Kang Acep Dusun Angker Terima kasih untuk yang masih menunggu kisah-kisah ini Yang penasaran Salawat serta salam Tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Dan juga Terima kasih Untuk yang Sudah setia bersama kami Bersama bukan channel horror Pindahan dari Bensin kuning Untuk sementara bensin kuning saya vakumkan dulu Channelnya ganti bukan channel horror Dan untuk yang baru gabung Ini channel Dulunya channel bensin kuning Sekarang ganti channel Bukan channel horror Jadi Kalau anda suka dengan Hal-hal yang horror-horor Unik-unik Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya Sekaligus Tombol loncengnya Tak lupa juga Kita Bacakan Al-Fatihah Untuk Orang-orang Terdekat Orang-orang terkasih Warga kita Enak kita Dan pasangan kita Orang tua kita Guru-guru kita Dan juga Untuk semua Makhluk Allah SWT Baik yang tampak Maupun yang tidak tampak Al-Fatihah Al-Fatihah Ya bukan Perdebatan sih Sebetulnya Karena Pak Lura Sebetulnya Menyarankan Untuk Pak Tohar Dan Dhani Untuk pulang Daripada Menambah Daftar orang hilang Tapi Intinya Di episode Yang ke-10 Pak Tohar Tetap kekeh Untuk mencari Teman-temannya yang hilang Baiklah Kita lanjutkan Di Dusun Angker Karya Kang Acep Episode yang ke-11 Kami hidup pun Percuma Jika diriputi Rasa penyesalan Karena kehilangan Teman-teman Pak Lura Kami harus Menemukan mereka Dan Membawa pulang mereka Walaupun Nanti Yang kami bawa pulang Hanyalah tinggal jasad Tukas Pak Tohar Pikir baik-baik Pak Tohar Kembali ke hutan itu Bisa menjadi Akhir bagi kalian Jangan sampai Kalian Bernasib sama Seperti mereka Kata Pak Lura Seraya melihat Ke arah Jam lidangan Kata dokter Kalian berdua Sudah boleh pulang Saya menawarkan Kalian menginap Di tempat penginapan Milik adik saya Tenang Saya saja Yang akan membayar Sampai kalian memutuskan Untuk meninggalkan penginapan Sayaran saya Sebaiknya Pak Tohar Dan Mas Dhani Tidak melanjutkan Keinginan Untuk kembali ke hutan itu Kata Pak Lura Seraya bangkit Dari duduknya Singkat cerita Pak Tohar Dan Dhani Telah keluar Dari puskesmas Setelah dokter Memperbolehkan Mereka Untuk sementara Tinggal di penginapan Milik adik Pak Lura Yang terletak Di pinggir kota tersebut Pinggiran kota itu Didominasi oleh Perkebunan Hingga hutan Dan juga Pedesaan Dengan sawah-sawah Yang mementangi Di sisi utaranya Nah Untuk sementara Bapak-bapak Bisa tinggal di sini Sampai Pak Lura Kemari membawa mobil Untuk transportasi Bagi Bapak-bapak Ujar perempuan Yang berhijab krem Yang merupakan Pemilik penginapan tersebut Pak Tohar Hanya mengangguk Kemudian Menuju pintu masuk Unit penginapan Dimana Ia dan Dhani Akan menetap sementara Ia selanjutnya Memperhatikan koridor Di hadapannya Ia mengenjikan Keninya Saat melihat Sosok perempuan Dengan wajah tertutup Rambutnya Yang hitam panjang Sedang berdiri termangu Di tengah koridor Sebaiknya Bapak segera ke kamar Bapak barangkali Ingin beristirahat Atau bersantai begitu Sementara Saya akan menyiapkan Makanan dan minuman Untuk Bapak Dan juga masnya Kata pemilik penginapan Membuat Pak Tohar Tersentak kaget Dhani yang melihat Gelakat Pak Tohar Kemudian menghampiri Laki-laki itu Saya juga melihatnya Pak Mungkin Dia salah satu Yang menginap di sini juga Katanya Saat memasuki Unit penginapan itu Pak Tohar pun Mengikuti Dhani Masuk ke dalam Ruangan depan Penginapan tersebut Namun sebelumnya Ia menyempatkan Dili melihat Sosok perempuan Berambut panjang itu Ia terkejut Saat melihat Sosok tersebut Telah berpindah Tempat Menjadi lebih dekat Dengan posisinya Padahal Posisi perempuan itu Tadinya cukup jauh Apakah perempuan itu Telah berlari Untuk tiba dengan cepat Di posisi yang sekarang Tapi seingatnya Ia tidak mendengar Suara langkah-langkah Kaki seorang Yang sedang berlari Saat itu Mungkin perempuan itu Tidak mengenakan Sandal atau sepatu Makanya Langkahnya Tidak menimbulkan suara Pak Tohar Lebih baik Bapak cepat masuk Pintunya harus kita kunci Kita akan segera istirahat Ujar Dhani Membuyarkan perhatian Pak Tohar Dan Perempuan itu Sekarang semakin dekat saja Ucap Pak Tohar Seraya memasuki Ruang penginapan Dhani tercenung Dan termangu Melihat ke arah Belakang Pak Tohar Dimana pintu Masih dalam keadaan terbuka Dia melihat ke arah kita Tapi Kenapa wajahnya Ia tutup dengan Rambut panjangnya Ucapnya Disambut tatapan Ngeri Pak Tohar Mendadak lampu padam Sehingga tempat itu Menjadi gelap kulit Pak Tohar Dan Dhani pun Kelabakan mencari Senter Yang mereka simpan Di dalam tas Kenapa harus mati lampu sih Mengingapannya Belum bayar tagian kali Ucap Dhani Seraya sibuk Mencari senternya Akhirnya Ia menemukan senternya Kemudian Menyorotkan ke depan Dan mendapati Pak Tohar Tidak lagi Di hadapannya Pak Pak Tohar Bapak dimana Jangan pergi jauh-jauh Sedang mati lampu Bapak juga belum Menemukan senter Bapak kan Ujarnya Seraya Menyoroti Seisi ruangan Dhani kemudian Menuju salah satu Kamar penginapan Dan mendapati Pak Tohar Sedang meringkuk Dengan selimut Debal Di atas tempat tidurnya Pak Tohar Kenapa saya Panggil Diam saja Bapak Kenapa Ucap Dhani Seraya Menghambil Pak Tohar Badan saya Panas sekali Dan Tadi saat saya Sedang mencari senter Tiba-tiba Seperti ada orang Yang mencium Bibik kanan saya Seperti ciuman Seorang perempuan Dan Setelah itu Badan saya Tiba-tiba panas Dan pandangan saya Seperti Berteriak-teriak Tukas Pak Tohar Seraya Menggigil Dhani terkejut Dengan perkataan Pak Tohar Ia kemudian Celingungkan Apa Dia pelakunya Gumamnya Saat teringat Dengan sosok Perempuan Berambut panjang itu Ini tidak beres Kenapa Pak Nurah Menyuruh kita Menginap disini Atau begini Lebih baik kita Mencari tempat Penginapan yang lain Yang berada Di dalam kota Kata Dhani Dengan jengkel Penginapan ini Sepertinya Kurang peminatan Apa Kamu Tidak melihat Hampir tidak ada orang Yang terlihat Di penginapan ini Hanya Mbak adiknya Pak Nurah Dan perempuan itu saja Tukas Pak Nurah Yang masih dalam Keadaan menggigil Masa saya Pak Tohar Perempuan itu Sepertinya Dia yang menciummu Tapi Saya berani bertaruh Kalau dia bukan manusia Kata Dhani Seraya bergidik Saat semilir angin Berhembus meniup Tengkuknya Aduh Saya lupa Belum menutup pintu Dan menguncinya Pak Saya menutup pintu dulu Lanjutnya Seraya bergegas Ke ruang depan Untuk melanjutkan Menuju pintu Yang masih terbuka Ia kemudian Menyoroti pintu itu Ia mengerutkan Keningnya Saat melihat secari Kertas Tergeletak Di lantai Tepat di bawah pintu Ia kemudian Memungkut kertas itu Dan Terlihat Ada tulisan tangan Yang tertera Di atasnya Dan Ini Sulman Tolong saya Saya sedang dikurung Di bawah tanah perkampungan Tengah hutan Tolong saya Dan Tolong selamatkan saya Begitulah tulisan Yang tertera Di atas kertas itu Hal itu Membuat Dhani Menjadi merasa Tidak habis pikir Kalau memang Sulman sedang terkurung Lalu Bagaimana caranya Ia mengantarkan Pesan singkat itu Apalagi Ia terkurung Di tempat yang Lokasinya sangat jauh Dari tempat Dhani Saat ini berada Apakah Dhani Menitipkan Kertas tersebut Kepada seseorang Lalu siapa Oh sorry Ini maksudnya Sulman Apakah Sulman Menitipkan Kertas tersebut Kepada seseorang Lalu siapa Pertanyaan-pertanyaan Yang mengelayuti Pikiran Dhani sekarang Ia termangu Di pintu Sembari menyoroti Kertas itu Hingga tanpa Ia sadari Sesosok gelap Memperhatikannya Dalam kegelapan Lama Dhani termangu Hingga Ia mendengar Suara rintian Pak Tohar Dari dalam kamar Pak Tohar Ucapnya Saat lamunannya Buyan Ia kemudian Segera bergegas Kedalam kamar Dan mendapati Laki-laki itu Sedang kejang-kejang Seperti orang yang Sedang ayan Pak Tohar Pak Tohar Apa yang terjadi Bapak kenapa Dhani sebisa mungkin Menolong laki-laki Yang kini mulutnya Berpusat Sembari tubuhnya Kejang-kejang Dhani panik Bukan kepalang Saat menyaksikan tubuh Pak Tohar Mengalami hal demikian Apalagi Suara erangannya Seperti Bercampur dengan Suara besar Yang sangat Sang-sang serak Menggelegar Pak Tohar Sadar pak Saya akan mencoba Menggil dokter Ucap Dhani Dalam kepanikan Seraya menyambut Menyambar pesawat Telepon kemudian Tersadar Jika benda itu Tidak dapat digunakan Karena listrik Sedang mati Sial Makinya Seraya Membanding pesawat Telepon Sementara pak Tohar Masih mengalami Kejang-kejang Hingga Hampir sejam Kemudian Tubuh laki-laki tersebut Terkulai lemah Hingga hampir Jatuh ke lantai Pak Tohar Pak Tohar Dhani memeriksa Denyut nadi pak Tohar Juga memeriksa Denyut jantungnya Dhani tertegun Saat menyadari Kalau Jantung laki-laki tersebut Sudah Tak lagi Berdetak Sampai disini Silahkan Yang penasaran Untuk menulis di komentar Ya Saya suka Membuat anda penasaran Di cerita yang Berikutnya Oke itu tadi Cerita Dusun Angker Bagian ke Sebelas Kita nantikan Episode Yang ke Dua belas Semoga Anda semakin Penasaran Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh